Intro Presiden Joko Widodo menyebut tak ada satupun negara yang berhasil menangani COVID-19 dengan menerapkan lockdown atau mengunci wilayah. Hal itu disampaikan Jokowi saat diwawancarai di program Natanajwa yang tayang Rabu Malam. Karena itu, ia mengatakan pemerintah tak bisa serta-merta memperlakukan lockdown dalam menangani wabah COVID-19. Ia menambahkan setiap negara memiliki konteks yang berbeda-beda dalam penerapan kebijakan. Hal itu meliputi perbedaan kondisi geografis, tingkat kedisiplinan, kemampuan fiskal, dan lain sebagainya. Karenanya, Jokowi menyatakan pemerintah telah memutuskan memilih pembatasan sosial berskala besar daripada lockdown sebab lebih sesuai dengan konteks Indonesia. Di sisi lain, Vietnam yang masih sesama negara agota ASEAN menerapkan kebijakan lockdown dan bisa menjaga penularan virus corona. Belum ada kasus kematian akibat virus corona di Vietnam. Jumlah kasus positif hingga saat ini tercatat sebanyak 268. Penanganan COVID-19 di negara itu memang patut diajuhi jempol. Vietnam yang berbatasan dengan China yang sempat menjadi pusat penyebaran COVID-19 dianggap mampu menekan laju penyebaran virus tersebut. Vietnam sudah memperlakukan lockdown sejak hari Rabu. Dilansir kantor berita pemerintah, Vietnam News Agensi, siapapun yang melanggar aturan penjagaan COVID-19 akan menghadapi denda berat atau bahkan pidana. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!